Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat di jerah lain yang rahmati Allah SWT Rahasia di balik libatnya rambut kemaluan wanita atau isteri Sahabat di jerah lain yang rahmati Allah SWT Dalam kejian kali ini semoga bermanfaat Dan kita ulas secara singkat, padat Sehingga bermanfaat buat kita semuanya Terutama bagi suami atau isteri Khususnya yang telah berkeluarga Saya doakan semoga selalu syakinah, muaddah, warahmat Adapun pembahasan kita pada kesempatan kali ini adalah Rahasia di balik libatnya rambut kemaluan seorang istri Terima kasih telah singkat di channel ini Semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat buat kita semuanya Dan berkah di sisi Allah SWT Langkah yang pertama yang perlu kita baris bawahi adalah Manfaat atau rahasia daripada bulu kemaluan seorang istri atau suami Yang pertama adalah melindungi dari bakteri Ada pun bakteri yang masuk ke dalam organ intim seorang wanita atau istri Bisa diserap atau disaring oleh bulu Yang ada di dalam bagian atau area kemaluan seorang suami atau seorang istri Sehingga bakteri ini tidak menambah penyakit Dalam arti kata tidak langsung kepada organ tubuh Sehingga bulu-bulu yang ada di area itu bisa menyerap dan menangkis bakteri yang masuk ke dalam lubang vagina atau faraj Yang kedua adalah terjadinya infeksi Apabila bulu itu sering dicukur Maka akan terjadi infeksi Ditakutkan terjadi infeksi pada bagian kemaluan Sehingga mengakibatkan organ itu akan rusak Akan cacat dan sebagainya Memang dalam sunnah Rasulullah SAW Yang diluatkan oleh Anas bin Malik bahwasannya Mencukur kemaluan itu disunnahkan oleh Rasulullah dalam jangka jarak 40 hari Sungguh pun demikian perlu dilawat Perlu dibersihkan Dan itulah beberapa fungsi Daripada rambut kemaluan istri atau suami Yang ketiga adalah Dengan adanya bulu atau rambut dari kemaluan istri atau suami Maka akan merangsang Gairah sik ketika berhubungan intima atau dukul Di antara suami dan istri yang sah Oleh karena itu Jangan cemas Jangan khawatir Ada manfaat semuanya Yang Allah ciptakan di dalam tubuh kita Namun perlu kita rawat Perlu kita bina Perlu kita perhatikan Sehingga sehat lahir dan batin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh